Golok naga kembar jilid 8. Kemudian pulanglah mereka ke desa kelahiran Giyok Hang, di mana ia dan istri disambut di sana oleh para orang tua dan sanak saudara serta Handai Taulan dengan perasaan gembira. Ketika diadakan perjamuan selamat datang oleh para keluarga dan kaum kerabat, tidak sedikit tamu yang telah datang memberi selamat. Antara lain ada seorang sahabat karib San Giyok Hang yang bernama Lo Tekeng yang juga datang menjenguk, serta memberi selamat kepada mereka berdua suami istri. Lo Tekeng dan San Giyok Hang memang telah bersahabat karib sedari masih anak-anak, hingga biarpun mereka saling terpencar di tempat jauh, tapi hubungan persahabatan mereka masih tetap erat dan tak menjadi berkurang karena saling berpisah jauh dan jarang bertemu muka. Maksud kunjungan Giyok Hang semula ke desa kelahirannya hanya terbatas antara satu atau dua bulan saja lamanya. Sungguh tidak dinyanya bahwa suatu peperangan yang tidak resmi telah terjadi antara pihaknya dan rombongan penyamun dari Tai Hang San. Mereka ternyata telah dikobar-kobarkan oleh para berandal yang pernah dilukainya, antara manet terhitung Li Lemeng, Tan Piau, dan lainnya. Fang Teng sendiri telah bertindak sebagai pelopurnya dan menghasut para berandal yang pernah bermusuhan dengan San Giyok Hang untuk berserikat dan membalas dendam dengan serentak terhadap musuh besar yang sangat mereka benci itu. Dengan menggunakan segala siasat busuk untuk memanaskan hati orang, Fang Teng telah berhasil mengumpulkan sebanyak 30 atau 40 orang penyamun di daerah pegunungan Tai Hang San. Yang terlihai di antaranya boleh disebut nama Kuhan Ban Li dari kota pedusunan O.I.E. Potin. Kuhan Ban Li ini bukan lain daripada adik Kuhan Ban Piu, penyamun tunggal Li yang telah menemui ajalnya dalam tangan San Giyok Hang, hingga golok kesayangannya yang bernama Xiang Leong Tau Cucu atau golok naga kembar telah terjatuh ke dalam tangan seorang Shisan itu. Waktu kakaknya binasa dalam tangan San Giyok Hang, ia masih berguru kepada Tiang Hang Tujin di kelenteng Cheng In Kuan yang terletak di gunung Gou Taisan. Ketika mendengar kematian kakaknya, Ban Li sudah hendak turun gunung untuk menuntut balas, tapi niatannya itu dilarang keras oleh si Tujin yang menjadi gurunya. Ia terpaksa bersabar dan belajar dengan sangat giat sehingga beberapa tahun lagi lamanya. Kuhan Ban Li mahir ilmu pedang dan juga mahir menyambit dengan golok. Pedangnya yang besar dan panjangnya mencapai 4 siok, beratnya tidak kurang dari 30 kati. Ia punya 6 bilah golok Liu Yap Tzu yang pada masing-masing gagangnya dihiaskan dengan tali sutra merah. Dengan golok-golok ini ia dapat menyambit orang dalam jarak 30 tindak dengan secara tepat sekali. Usia Ban Li pada waktu itu baru 20 tahun. Mendengar kabar bahwa Fang Teg mengumpulkan kawan-kawan yang pernah dipecundangi atau terluka dalam pertempuran dengan San Giok Hang untuk menuntut balas, Kuan Ban Li segera berkunjung ke sarang Fang Teg di desa Fang Kichun yang terletak di puncak Apeg In Hang dalam pegunungan Tai Hang San di perbatasan Provinsi Hopak dan Soasai. Di hadapan kepala penyamun itu Kuan Ban Li menyatakan pikirannya untuk menuntut balas kepada San Giok Hang, berhubung kakaknya Kuan Ban Priu telah dibinasakan oleh jago silat si San itu di masa bertugas sebagai pelindung priu. Mendengar begitu, Fang Teg sudah tentu saja jadi sangat girang dan menyatakan solider akan maksud si orang si Kuan yang suci itu. Di samping Kuan Ban Li, ada pula seorang perampok dari dusun Chiok Jin Kie dalam daerah pegunungan Tai Hang San juga yang bernama Chiok Tiau Beng. Usianya sudah 36 tahun dan mahir mempergunakan golok besar. Fang Teg sebagai tuan rumah, lalu mengadakan perjamuan dan mengadakan perundingan dengan Kuan Ban Li, Chiok Tiau Beng dan 36 orang kepala penyamun yang kesemuanya mempunyai perasaan dendam dengan Sang Giok Hang, tentang Kera bagaimana pembalasan itu harus dilaksanakan terhadap si orang Shishan itu. Banyak usul telah diajukan oleh beberapa orang di antara mereka, tapi ternyata belum ada suatu sarampun yang dianggap cukup sempurna dan selamat untuk dilaksanakan. Selanjutnya, semua orang jadi tinggal berdiam saja sambil berpikir keras di dalam otak masing-masing. Begitulah setelah berdiam sesaat lamanya, salah seorang di antara mereka telah mengajukan suatu saran, agar mereka dengan beramai-ramai menyatroni rumah perkumpulan Cheng Bu Hwe di Shanghai. Pertimbangannya, Sang Giok Hang mudah dicari dan dikeroyok sehingga binasa, tanpa memikirkan bahwa di kota Shanghai tidak dapat dipersamakan dengan daerah-daerah pegunungan Tai Hang San di mana mereka dapat bertindak dengan hukum rimba. Kota Shanghai merupakan sebuah pelabuhan besar nomor satu di timur jauh kata Fang Teg, maka tata tertib di sana dikuasai oleh polisi militer yang tidak mungkin membiarkan kita serombongan orang-orang yang bersenjata bergerak dengan leluasa. Untuk dapat masuk ke sana dengan tidak khawatir dirintangi polisi, aku sudah pikirkan suatu siasat yang terbaik, yaitu kita sekalian harus berpencar menjadi beberapa rombongan dengan menyamar sebagai para penjual obat atau membuka pertunjukan silat keliling. Gedung perkumpulan Cheng Bu Hwe menjadi tempat sasaran kita untuk berkumpul dan beraksi menurut rencana yang akan kita atur selanjutnya. Lebih jauh, untuk menarik perhatian Sang Giok Hang, salah satu rombongan di antara kita boleh membuka pertunjukan di muka gedung tersebut, di mana kita boleh menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan orang Shishan itu. Tujuannya untuk memaksa ia keluar dan kemudian kita keroyok dirinya beramai-ramai. Dengan demikian, pasti dia takkan bisa lagi lolos dari tangan kita. Bagus. Bagus memuji mereka sekalian dengan suara yang hampir berbarengan. Aku suka menyamar sebagai ahli silat yang berjalan keliling sambil berjualan obat. Obatan kata Kuan Ban Li. Usia Kuan Suhu masih terlampau muda kata Fang Teg. Bagaimana jika tugas itu aku serahkan kepada Chiok Suhu dengan engkau dan tiga orang yang lainnya ikut serta sebagai murid-muridnya? Begitupun boleh juga kata Kuan Ban Li, karena tujuanku hanya satu, yaitu untuk membalas sakit hati kakakku almarhum. Chiok Tiau Beng telah diberi tugas sebagai kepala rombongan dengan Kuan Ban Li dan tiga orang penyamun yang lainnya ikut serta sebagai pembantu-pembantu. Ketiga orang penyamun yang tersebut di atas adalah Hong Kui, Wang Gu dan Liok Hoa Wadanya. Sangat disayangkan bahwa mereka bertiga yang masih muda dan bertenaga sangat kuat, sama sekali tidak mau mengakui bahwa ilmu kepandayan mereka masih sangat rendah dan belum cukup untuk menghadapi lawan dari tingkat pertengahan. Ayah dan kakak ketiga orang ini pernah dikalahkan oleh Sang Giok Hang, dikaya mereka keluar dari pegunungan Tai Heng San untuk melakukan perampokan atas kereta-kereta Pio yang dilindungi oleh Pio Sushi San itu. Kemudian karena mendengar Fang Teg mengumpulkan lawan untuk membalas dendam kepada Sang Giok Hang, maka ketiga orang ini pun lalu datang menggabungkan diri untuk ikut serta dalam aksi pembalasan itu. Begitulah, setelah segala sesuatu selesai diatur, Chiok Tiao Beng yang menyamar sebagai ahli silat yang berjalan keliling dengan diiringi oleh Kuan Ban Li, Ong Kui, Wang Gu dan Liok Hoa Wadanya. Lalu berangkai duluan menuju kota Sang Hai. Rombongan-rombongan yang lainnya mengikuti belakangan dengan berturut-turut. Sungguh tidak dinyana, sesampainya di Sang Hai mereka mendapat kabar bahwa Sang Giok Hang tengah mengajak istrinya berkunjung ke desa kelahirannya di San Kichun dalam kewedanaan KHO yang di Provinsi Hopak Tengah, yang terpisah dari Gunung Tai Heng San kira-kira 200 li lebih jauhnya. Mereka pun buru-buru menuju ke sana dengan maksud membunuh Giok Hang di desa kelahirannya. Desa Sang Kichun yang terletak di suatu tempat yang terpisah dari kota KHO yang 30 li jauhnya, ternyata bertetangga dengan desa-desa Lou Kichun, Han Kichun dan yang lain-lainnya pula. Sesampainya di kota KHO yang, Kuan Ban Li lalu mengusulkan kepada Fang Teng untuk mengirim satu atau dua orang ke desa Sang Kichun untuk memancing Sang Giok Hang keluar dari tempat kediamannya. Sedang yang lainnya yang berjumlah 30 orang lebih banyaknya itu, bersembunyi untuk kemudian keluar mengepung musuh besar mereka dengan serentak. Usul Chiok Tiao Beng adalah membakar dahulu desa Sang Kichun untuk mengacaukan keadaan, kemudian membunuh Sang Giok Hang selagi dia tak berperjaga-jaga. Dengan begitu mereka dapat melakukan pembalasan dan perampokan dengan sekaligus. Semua orang mupakat dengan usul ini, maka Fang Teng yang bertindak sebagai pemimpin mereka lalu mengutus enam orang untuk memasuki desa Sang Kichun dan melakukan pembakaran di enam tempat. Sementara 30 orang lebih yang lainnya yang terbagi menjadi dua rombongan, begitu melihat api berkobar-kobar di sana sini, harus segera menyerbu dari muka dan belakang desa yang menjadi sasaran mereka itu. Harapannya, Sang Giok Hang yang menganggap dirinya berkepandaian silat tinggi pasti akan keluar dan meladani mereka bertempur, tanpa mengetahui bahwa dia akan dikeroyok oleh orang-orang yang menjadi musuh-musuh besarnya itu. Demikianlah usulan Chiyok Tiau Beng, hingga semua orang memuji siasat si pemimpin yang dikatakan sama lihainya dengan siasat Cukat Hong Beng di jaman Semkok. Sedang permintaan Chiyok Tiau Beng, Kuan Ban Li, Ong Kui, Wang Gu dan Liu Kho untuk melakukan tugas perembesan dan pembakaran ke dalam desa Sang Kichun itu, bukan saja dikabulkan oleh Fang Teng, malah dia sendiri pun ikut serta untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jika nanti sudah tampak sinar api berkobar-kobar Fang Teng memberi komando kepada kawan-kawannya, kalian boleh segera menyerbu ke dalam desa dari dua jurusan. Setiap orang yang kalian temukan harus langsung dibunuh. Lebih-lebih jika bertemu dengan bocah Shishan itu, cincang saja dirinya sehingga menjadi bakso. Begitulah, pada petang hari itu juga menjelang tengah malam, mereka dengan membawa senjata dan bahan-bahan yang mudah menyala segera berangkat dengan diam-diam ke desa Sang Kichun di mana Sang Giyok Hang dan istri justru tidak berpergian ke tempat lain. Loh Tekeng pun kebetulan ditahan oleh Giyok Hang untuk menginap dan menemani dia di rumah. Petang hari itu, Sang Giyok Hang mengadakan sedikit perjamuan yang khusus untuk para keluarga dan Loh Tekeng yang menjadi sahabat karibnya. Sambil duduk makan minum dan mengobrol dengan dilayani oleh sanak saudara Giyok Hang yang bernama Sang Hang dan Sanyo, Giyok Hang menuturkan riwayat orang gagah di zaman dahulu dan sekarang. Antara mana, riwayat Ho Go An Ka tidak ketinggalan untuk dibuat bahan mengobrol yang sangat menarik perhatian sanak saudara Giyok Hang yang berkumpul di situ. Hosu Ya Ho Go An Ka kata Sang Giyok Hang, sangat ramah tamah dan senang bergaul dengan orang-orang yang mahir ilmu silat. Ia bertabiat dermawan dan ayeko, cinta negeri, dan marah bukan main ketika bangsa Jepang menamakan orang Tionghoa orang sakit dari timur. Ia mendirikan rumah perguruan untuk mempelajari ilmu silat atas biayanya sendiri. Demikianlah cerita tentang riwayat gedung. Perkumpulan Cheng Bu Hwe itu, yang kemudian telah dibuka dengan berturut-turut di kota-kota lain di negeri Tiongkok kita ini. Sedang Hosu Ya sendiri yang wajahnya agak kekuning-kuningan bagaikan orang sakit, sangat mahir ilmu silat biayanya, ilmu silat membingungkan orang, yang menjadi ilmu silat keturunan Ho sendiri dan sangat dirahasiakan oleh kaum keluarga Ho yang lebih tua. Untungnya, Hosu Ya mau mewariskan kepada siapa yang berbakat baik dengan memberantas larangan keras yang bersifat tradisional di antara kalangan kaum keluarganya sendiri. Oleh rekan-rekannya dan jago-jago silat di Tiongkok Utara, ia diberi nama julukan O-Eye Bian Hou atau Harimau Muka Kuning. San Giok Hang baru saja hendak menuturkan riwayat Hosu Ya di waktu pertama mempelajari ilmu silat keturunannya, ketika dari kejauhan terdengar suara anjing-anjing menyalak dengan amat riuhnya. Dalam hati, ia mendapat firasat tidak enak dan lalu berkata, aneh benar caranya anjing-anjing itu menyalak. Rupanya di sana ada orang-orang asing atau kawanan penjahat yang memasuki desa kita ini dengan secara diam-diam. Giok Hang sama sekali tidak menyangka, bahwa anjing-anjing itu telah menyalak karena melihat para penyamun dari Tai Hang San memasuki desa kelahirannya untuk menuntut balas kepada dirinya sendiri. Setelah mendengar anjing-anjing itu menyalak semakin ramai, San Giok Hang lalu minta semua orang supaya berhenti dahulu makan minum dan mengajak mereka pergi meronda mengelilingi desa. Lou Tekeng dan sanak saudara San Giok Hang menyatakan ingin turut serta. Mereka bersiap-siap membawa senjata untuk mengiringi Giok Hang pergi meronda desa. Dengan membawa golok naga kembar, menyoren badik beracun dan kantong kulit yang berisikan piau, Giok Hang beramai-ramai menuju ke tempat di mana anjing-anjing itu terdengar menyalak tidak henti-hentinya. Setelah dicari kian kemari, tidak tampak ada manusia yang berkeliaran di muka pagar tembok desa itu. Rupanya mereka hendak masuk dari pagar tembok di belakang desa kata Tekeng. Giok Hang membenarkan pendapat sahabat karibnya itu. Lalu mereka menuju ke belakang desa San Ki Cheung. Petang hari itu, justru bulan sedang gelap hingga di langit hanya tampak sinar bintang-bintang saja yang berkedip-kedip. Selagi mereka memeriksa keadaan di sekitar desa itu, tiba-tiba dari dalam sebuah rumah yang beratapkan alang-alang tampak sinar api berkobar-kobar. Giok Hang dan kawan-kawannya menjadi sangat terkejut dan mengejar ke sana dengan diikuti oleh Long Tekeng, San Hang, San Yao dan yang lainnya. Ketika mereka baru saja berlari-lari beberapa belas kaki jauhnya, tiba-tiba dari dalam rimba melompat keluar seorang yang berperawakan tegap sambil membentak. Giok Tiao Beng telah tiba di sini. Dengan golok di tangan ia menerjang San Giok Hang yang berjalan paling dahulu, hingga kedua orang itu jadi bertempur dengan tidak banyak bicara lagi. Sebelum pertempuran itu berlangsung dua jurus lamanya, golok Giok Tiao Beng telah dibabat oleh golok naga kembar sehingga putus menjadi dua potong. Giok Tiao Beng tidak sempat menyingkir, tendangan kilat San Giok Hang telah sampai hingga tulang kering Giok Tiao Beng jadi remuk dan jatuh terjungkal ke tanah. Kuan Ban Li yang melihat begitu, sudah tentu saja sangat terkejut. Lekas ia maju menerjang San Giok Hang dengan pedangnya yang besar dan berat itu, tapi senjata. Ini ternyata tak sanggup meladani samberan golok Siang Leong Tau Ciu Tiu. Hanya satu gebrakan saja, pedang Kuan Ban Li telah putus dengan menerbitkan percikan api yang berhamburan kian kemari, hingga dengan hati terkesiap, ia melompat mundur sambil menjumput sebilah golok Liu Yap Tzu yang lalu dilontarkan ke arah ulu hati San Giok Hang. Giok Hang yang bermata tajam dan terlebih dahulu telah berjaga-jaga, dengan sebat telah memukul jatuh golok itu dengan golok naga kembar di tangannya. Golok kedua telah disambitkan oleh Kuan Ban Li untuk mengarah tenggorokan San Giok Hang, tapi golok itu pun telah berhasil juga disampok oleh golok naga kembar sehingga terpentel entah kemana jatuhnya. Kuan Ban Li jadi jari hatinya dan segera lompat mundur. Ketika Fang Teng, Wang Gu, Ong Kui dan Liu Kho berempat maju dari empat jurusan untuk mengepung si pemuda Shishan dengan serentak, Giok Hang putar goloknya bagaikan baling-baling cepatnya, dengan mana ia meladeni keempat orang penyamun itu dengan semangat yang tak kunjung padam. Selagi pertempuran dasyat terjadi di sana-sini, tiba-tiba di luar desa tampak sinar api obor yang dipasang oleh ketiga puluh orang penyamun dari pegunungan Tai Hang San itu. Malam yang gelap sekonyong-konyong menjadi terang-benderang bagaikan di siang hari. Di lain pihak, San Giok Tin yang ternyata turut juga pulang ke desa kelahirannya, karuan saja jadi sangat terkejut ketika melihat beberapa rumah terbakar dan kawanan berandal menyerbu ke dalam desa. Kontan Giok Tin mengajak lima puluh atau enam puluh orang keluarganya yang dipecah menjadi dua rombongan, yang sebagian telah diperintahkan untuk pergi memadamkan api, sedang yang sebagian lagi telah diajaknya untuk menangkis serangan kawanan berandal yang masuk menyerbu bagaikan air bah yang membobolkan tanggul. Pengerebekan kawanan berandal itu tidak membuat keluargasan yang kebanyakan terdiri dari orang-orang yang paham ilmu silat menjadi gentar atau takut. Selain mereka telah bersedia untuk menangkis serangan musuh, mereka pun selalu menitik beratkan penjagaan desa dengan bekerja sama dengan desa-desa tetangga sekitarnya. Mereka dapat saling membantu jika terjadi serangan dari luar serupa ini. Fang Pek dan kawan-kawan menyaksikan penjagaan desa San Kitsun sedemikian kuatnya, diam-diam jadi mengeluh dan menyesal telah mengambil tindakan yang begitu gegabah. Bagaikan orang-orang yang menunggang harimau, kini mereka hendak mundur atau maju pun lelah menjadi sama sukarnya. Loh Tekeng merasa khawatir atas keselamatan diri Sang Giok Satu Long yang sedang dikepung, segeralah ia datang membantu dengan jalan menceburkan diri di tengah kalangan pertempuran. Fang Pek yang sedang mencari jalan untuk keluar dari kalangan pertempuran, keruan saja jadi sangat terkejut dan lekas-lekas menangkis serangan Loh Tekeng dengan golok di tangannya. Bukan saja pengepungan Fang Pek dan kawan-kawan atas diri Giok Hang telah menjadi gagal, malah mereka sendiri sekarang telah dikepung musuh dari segala jurusan. Mau tak mau mereka harus bertempur dengan dekat untuk menyelamatkan diri masing-masing. Begitu mendapat kesempatan untuk kabur, Fang Tek, Kwan Ban Li dan yang lainnya segera mencelat ke atas pagar tembok dan melarikan diri ke dalam rimba bagaikan binatang-binatang buruan yang dapat meloloskan diri dari dalam pengepungan. Sayangnya, dua orang yang lari belakangannya itu Wang Gu dan Liok Hou, yang seorang telah berhasil kabur dengan membawa Piao Giok Hang yang menancap di punggungnya. Sedangkan Liok Hou yang berlaku kurang sebat. Belakang kepalanya telah dilanggar oleh Piao yang disambitkan oleh San Giok Hang, sehingga ia jatuh menguseruk dari atas pagar tembok dan dibekuk oleh sanak saudara Giok Hang. Mereka membelenggunya bersama-sama Chiok Tiao Beng yang tulang keringnya remuk dan tak mampu kabur. Selesai meringkus kedua orang penyamun itu, Giok Hang lalu memerintahkan beberapa orang sanak saudaranya untuk menahan mereka, sedang ia sendiri bersama Lao Tek Keng segera menuju ke luar desa untuk membantu para penduduk mengepung sisa kawanan penyamun yang hendak kabur itu. Setibanya di sana, ia melihat di antara para pengepung itu, ada seorang perempuan muda yang bersenjatakan sepasang pedang. Para penyamun tampak segan melawannya dan mencoba kabur dengan segala macam kera yang mereka bisa tempuh. Siapakah gerangan perempuan gagah itu? Ketika Giok Hang memandang sejenak, barulah diketahui bahwa perempuan muda itu bukan lain daripada istrinya sendiri, Lao Chai In. Begitu mendengar para penduduk dan suaminya pergi menempur kawanan penyamun, dia pun tak mau ketinggalan untuk keluar membantu. Para penyamun yang semula menganggap Chai In adalah seorang wanita dan ilmu kepandainya tentu tak seberapa. Akhirnya merasa terkejut bukan main. Ketika menyaksikan bagaimana dengan sepasang pedang itu, Chai In sanggup melawan enam atau tujuh orang laki-laki yang kasar dan kuat sekaligus. Setelah bertempur beberapa juru selamanya, tidak sedikit di antara para penyamun yang hancur nyalinya dan segera kabur secepat-cepatnya. Giok Hang yang menyaksikan kegagahan istrinya diam-diam jadi merasa bangga di dalam hatinya. Loh Tekeng dengan secara terus terang sangat memuji dan memberi selamat kepada sahabatnya yang telah memperoleh seorang istri yang tak kalah gagahnya, selain berparas elok juga mempunyai kepandain silat yang tak ada di bawah tingkat jago-jago silat pria yang ia pernah kenal. Si pemuda Shishan mengucap terima kasih atas pujian Loh Tekeng yang begitu muluk. Mereka berdua mengajak Lau Chai In dan orang banyak pulang ke desa Shunkichung dan melihat kawanan berandal itu telah dipukul mundur itu sehingga lari pontang-panting ke dalam rimba. Setelah kabur lima puluh atau enam puluh li jauhnya dari desa Shunkichung, barulah Fang Tekeng dan kawan-kawannya berhenti di dalam rimba. Mereka bersembunyi sambil merawat orang-orang yang menderita luka-luka sebagai akibat daripada penyerbuan yang gagal itu. Dalam keadaan begitu, Fang Tekeng baru mengetahui, selain Chiok Tiao Beng dan Liok Haui yang terluka dan kena ditawan oleh pihak musuh, ada pula beberapa belas orang antara kawan-kawan mereka yang telah ketinggalan dan tidak diketahui bagaimana nasibnya. Hal mana, telah membuat Fang Tekeng jadi semakin gusar dan penasaran. Aku merasa amat tidak senang telah dilukai oleh Piao San Giok Hong di bagian punggungku gerutuangu, maka buat itu aku bersumpah untuk menuntut balas. Sudah jelas bahwa pembalasan itu harus kita lakukan, kata Fang Tek, hanya amat disayangkan bahwa pada petang hari ini kita telah mengalami kegagalan karena tidak mempunyai orang-orang yang berkepandaian cukup tinggi. Kalau begitu, mengapakah kita tidak mengundang seorang yang berkepandaian tinggi untuk membantu kita sekalian selak ongkui yang merasa tersinggung dan disindir oleh omongan orang Shifang itu? Kita boleh kumpulkan sejumlah uang yang cukup besar jumlahnya untuk menyewa orang-orang gagah. Siapakah gerangan orang gagah yang dapat menandingi San Giok Hong itu Fang Tek bertanya. Dialah kepala berandal di gunung Gautaisan yang bernama Han Eng, yang di kalangan Kang Ong terkenal dengan nama julukan Hoi San Hoa atau Sehari Mau Terbang menerangkan Wang Gu. Oleh karena ia mahir ilmu pedang dan biasa merantau dengan berkuda sendirian di daerah 9 provinsi, maka ia pun digelari orang sebagai Kiyu Seng Kiam Hek atau Jago Pedang dari 9 provinsi. Ilmu pedangnya sama tingkatannya dengan Tiang Kang Tai Hiap, pendekar agung di sepanjang sungai Tiang Kang yang bernama Oaye Chusin. Oleh sebab itu, maka timbulah suatu peribahasa lem Oaye Pak Han atau Oaye Chusin menjagoi di selatan dan Han Eng menjagoi di utara. Nama mereka berdua sangat tersohor di kalangan Kang Ong, hingga Chuan Chuan sekalian pun mungkin pernah mendengarnya. Oh, benar, benar sahut Fang Teh, jika Wan Hian Teh tidak menyebut-nyebut namanya, aku hampir lupa dengan Hoi San Hoi yang tergolong sebagai seorang ahli pedang kelas 1 ini. Tapi sayang, tempat kediamannya kurang jelas, juga belum diketahui apakah ia sudi mendukung maksud kita untuk melakukan pembalasan atas diri San. Giyok Hang. Hal ini perlu juga kita selidiki dahulu dengan sebaik-baiknya. Persoalan ini tak usah dikhawatirkan lagi kata Wan Gu. Aku dan Han Eng mempunyai hubungan sebagai sanak saudara. Istri kemenakan pamanku yang juga berdiam di desa Han Kichung, masih saudara sepupu dengan Hoi San Hoi Han Eng. Dengan bantuan istri kemenakan pamanku itu, bukan saja kita akan dapat mencari tempat kediaman Han Eng, juga aku berani pastikan bahwa Han Eng takkan menampik permintaan kita, asalkan kita sediakan uang yang cukup banyak untuk diberikan kepadanya sebagai tanda jasa. Fang Teh jadi girang sekali mendengar keterangan Wan Gu. Kalau begitu, aku ada suatu sumber untuk kita mencari uang dengan secara mudah katanya. Kota Tai Goan dalam Provinsi Soasai terdapat banyak sekali gincun atau bank-bank partikelir kecil dan besar. Dari Shanghai hampir setiap hari ada uang yang diangkut ke kota Tai Goan dengan melalui jalan gunung di daerah Tai Hang San. Kita sekalian boleh menantikan di sana sambil beristirahat. Jika ada kereta-kereta yang mengangkut uang, kita serang dengan serentak dan rampok semua orang dan apa yang ada. Semua orang menyatakan mupakat dengan usul Fang Teh itu. Dengan meninggalkan beberapa belas orang yang terluka dan perlu dirawat terlebih dahulu, Fang Teh telah mengajak 20 orang kawannya yang masih segar untuk bersembunyi di suatu tempat yang terpisah 50 li jauhnya di arah selatan dari pegunungan Tai Hang San. Di situ terdapat sebuah jalan raya penting yang menghubungkan lalu lintas antara provinsi-provinsi Soasai dan Kang Soong. Tidak berapa jauh dari jalan itu ada sebuah anak bukit yang bernama Beng Hong Kong. Daerah di sekitar anak bukit itu ditumbuhi oleh pohon-pohon besar yang rindang dan semak-semak yang lebat, hingga kawanan perampok dengan mudah mengintai keluar dari dalam rimba, tapi sukar sekali untuk orang melihat mereka yang bersembunyi di dalamnya. Dengan berpura-pura mengantuk sambil meletakkan golok atau amatu di pangkuannya, Fang Teh duduk melenggut di bawah sebuah pohon yang berdaun rindang. Kedua puluh kawan-kawannya bersembunyi di dalam rimba di bawah anak bukit Beng Hong Kong sambil menantikan mangsanya. Tidak berapa lama, dari kejauhan Fang Teh tampak serombongan kereta-kereta yang terdiri dari sepuluh buah lebih banyaknya, tengah mendatangi ke arah bawah anak bukit itu. Dengan girang ia memberi isyarat kepada kawan-kawannya sambil berkata, di sana sudah tampak rombongan kereta-kereta yang sedang mendatangi. Bersiap-siaplah untuk turun tangan begitu mendengar komandoku. Rombongan kereta-kereta Pio yang sedang mendatangi itu, ternyata mengibarkan panji-panji yang bertuliskan lima huruf Soasai Eng Sintong atau kantor angkutan Eng Sintong di Soasai. Di muka kereta yang pertama tampak seorang pemuda yang menunggang seekor kuda besar dengan membawa golok tai kamtu di tangannya. Mula-mula Fang Teh sudah hendak mencegatnya sambil memberi komando untuk kawan-kawannya yang berjumlah banyak itu untuk keluar melakukan penyerbuan kilat. Tapi ia jadi kaget waktu melihat di pinggang Pio Sumuda itu menyoren sepucuk senjata api yang masih baru, maka ia batalkan maksudnya dan tinggal berpura-pura melenggut untuk menantikan saat yang baik untuk merampas senjata api itu dari tangan pemiliknya. Si Pio Sumuda yang terlebih dahulu telah mengetahui bahwa Fang Teh sedang berlagak mengantuk, segera menahan tali kekang kudanya sambil tersenyum dan berkata, kawan, tak usah engkau berpura-pura mengantuk di sini. Enyahlah engkau dari situ, kalau tidak janganlah engkau mengatakan bahwa peluruku ini terlampau ganas. Fang Teh tetap tinggal bersandar pada pohon sambil menundukan kepalanya. Walaupun dengan meram-meram ayam ia telah melihat jelas segala gerak-geriknya Pio Sumuda itu. Kurang ajar pikir si Pio Sumuda yang menganggap peringatannya dianggap sepi oleh Fang Teh yang ia duga pasti bukan lain daripada seorang kepala berandal. Segera saja dicabutnya senjata apinya itu, yang larasnya ditujukan ke arah Fang Teh dan menjalankan kudanya menghampiri kejurusan Fang Teh yang sedang berpura-pura melenggut di bawah pohon. Ketika ia berada tidak berapa jauh lagi dari si berandal, tiba-tiba dari dalam rimba melesat keluar puluhan anak panah yang ditembakkan dengan serentak ke diri Pio Sumuda itu. Dengan mengeluarkan jeritan ngeri, ia jatuh dari kudanya dan putus nyawanya seketika itu juga. Sementara Fang Teh yang tak mau menyianyakan kesempatan yang terbaik itu, segera melompat bangun dan merampas senjata api Pio Sumuda itu dan mengancam setiap orang yang berani coba membuat perlawanan. Kemudian ia memberi komando supaya Wang Gu dan kawan-kawan yang lainnya merampas kereta-kereta Pio itu, setelah terlebih dahulu mengusir tukang-tukang kereta yang bertugas mengangkut peti-peti uang itu dengan diancam akan dibunuh jika mereka sekalian tidak lekas-lekas meninggalkan tempat itu. Setelah masing-masing mengambil sebagian dari hasil rampokan itu, selebihnya yang berjumlah cukup besar akan mereka serahkan kepada Hui San Hou Han Eng sebagai uang jago untuk membunuh San Giyok Hang. Dengan sejumlah emas dan perak yang kita peroleh dan sediakan untuk Hui San Hou ini kata Fang Teh, niscaya akan tamatlah riwayat hidup si bocah si San itu. Tapi kita belum tahu emas dan perak ini harus kita angkut kemana, agar supaya mudah dipersembahkan kepada Hun San Hou Han Eng. Emas dan perak ini baiknya kak simpan saja dahulu kata Wang Gu. Jika nanti aku kembali dari Han Kichung dan telah mengetahui di mana ia berada, barulah kita beramai-ramai mempersembahkan kepadanya. Orang banyak menyatakan mupakat dengan usul Wang Gu itu. Kalau begitu, aku serahkan pekerjaan ini ke dalam tangan Wan Hian Teh saja kata Fang Teh. Wang Gu berjanji akan melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya dan kembali selekas mungkin. Kemudian ia berangkat ke desa Han Kichung hari itu juga. Berselang dua atau tiga hari kemudian, benar saja Wang Gu telah kembali serta memberitahukan kepada Fang Teh dan kawan-kawannya. Hui San Hou Han Eng telah menyatakan kesanggupannya untuk menumpas San Giyok Hang di desa San Kichung, hingga semua orang jadi girang dan berangkat ke Gou Tai San pada keesokan harinya. Oleh karena Wang Gu telah membuka hubungan antara mereka dan Hui San Hou dengan menerangkan tentang syarat-syaratnya yang terpenting, maka sudah barang tentu hubungan itu menjadi sangat licin. Kedatangan mereka sekalian telah disambut di muka pintu gerbang desa Han Kichung oleh Han Eng dengan senyuman paling lebar yang pernah ditunjukkan seumur hidupnya. Hui San Hou Han Eng mengajak para tamunya berkumpul di kelenteng leluhur dari keluarga Han, di mana diadakan perjamuan untuk mengundang mereka sekalian untuk makan minum sepuas-puasnya. Hui San Hou yang berusia 30 dan bertubuh katai, tegap, wajahnya keren dan tenaganya kuat, sedang sinar matanya amat jeli dan tajam. Sambil menyampaikan kata-kata yang bukan-bukan, orang banyak sengaja memanaskan hati sehari mau terbang, yang katanya dianggap sepi oleh San Giyok Hang, hingga Han Eng mendongkol bukan buatan. Kalau nanti aku berhadapan dengan bocah Shishan itu kata Hui San Hou, niscaya akan kuputar lehernya sehingga tulang kepalanya copot dari tubuhnya. Ya benar. Memang demikianlah ia harus dikasih pelajaran Fang Teh sengaja membesar-besarkan hatinya. Orang Shishan itu sering membual, ia punya nama julukan Gao Seng Tuong atau Ahli Golok dari 5 Provinsi Utara. Tapi dia lupa, bahwa di samping dia masih ada orang lain yang punya nama julukan jauh lebih tinggi daripada dirinya. Apakah dia mampu menandingi Han Lo Su, yang mempunyai nama julukan Kiyo Seng Kiam Hek, Ahli Pedang dari 9 Provinsi? 5 mana bisa menang dengan 9? Tapi toh dia masih berani mengejek dan mencela orang. Ilmu pedang Han Lo Su dikatakan boleh memungut dari keranjang sampah. Apakah omongan itu bukan berarti menghina orang lebih dari aturan? Apa betul bocah Shishan itu pernah menghina aku begitu rupa tanya Han Eng dengan hati mendongkol? Kata-kata ini bukan hanya aku seorang yang dapat mendengarnya kata Fang Teh pula, tapi banyak di antara saudara-saudara yang berkumpul di sini ada juga yang pernah mendengar. Ya, ya, aku membenarkan apa kata Fang Teh aku itu kata beberapa orang dengan suara yang hampir berbarengan. Karuan saja Han Eng jadi amat gusar, lalu mengambil pedangnya dan memberi hormat kepada sekalian tamunya sambil berkata, saudara-saudara, untuk menunjukkan sedikit ilmu pedangku yang rendah, Dengan demikian Engka semua dapat melihat bahwa aku bukan memperoleh nama julukan Kiyo Seng Kiam Hek yang kosong melompong. Kini perlu kiranya aku juga bermain-main untuk menyenangkan hati para saudara-saudara dengan pedangku ini. Sesudah berkata demikian, Han Eng lalu mempererat angkinnya, Menyingsingkan lengan bajunya dan bersilat di tengah ruangan kelenteng Hon Sietai Tiong Su yang luas itu dengan bergerak bagaikan merak yang membentangkan sayap. Kemudian, dengan gerak-gerik yang hampir tidak kelihatan, Ia putar pedangnya bagaikan baling-baling diterjang angin topan, Bersuara menderu-deru dengan sinar pedangnya menyamber ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Begitu ia berseru, aku pergi, dalam waktu sekejapan mati saja ia telah mencelat ke atas genteng. Kemudian diari sana ia berlompas sambil menukik dan kembali ke ruangan sembah yang bagaikan burung walet yang pulang ke dalam sarangnya, Hingga Fang Teg dan kawan-kawan jadi bertepuk tangan Riu sebagai tanda amat kagum akan kepandaian permainan pedang Hon Eng yang sangat lihai itu. Orang Shisan itu kerap membual bahwa di atian Hiteet atau paling jago di kolong langit kata Fang Teg, Itu mungkin hanya ditujukan terhadap orang-orang penakut saja. Kali ini jika ia bertempur dengan Hon Lo Su, niscaya ia akan kena batunya. Dia pasti akan mewek bertempur dengan Kyo Seng Kiam Hek. Ha, ha, ha. Hon Eng jadi sangat bangga dan menganggap bahwa Fang Teg dan kawan-kawan baru pernah menyaksikan permainan pedang sehebat apa yang barusan dipertunjukkannya itu. Apakah kepandaian ku ini kiranya cukup untuk meladani bertanding bocah Shisan itu tanyanya bangga. Jangankan seluruh kepandaian Hon Lo Su, jika ia mampu meladani separuh saja dari itu. Aku boleh namakan dia pendekar agung Net Ho Yit atau nomor wahid dari iang nomor wahid Tu Capuan Gu yang dalam keadaan separuh mabuk. Hingga hari larut malam, barulah perjamuan itu ditutup dan para tamu dipersilahkan masuk beristirahat ke kamar masing-masing, Yang memang telah disediakan oleh Hon Eng pada beberapa hari di muka sebelum kedatangan mereka. Begitulah, setelah menyimpan emas dan pihak hadiah Fang Teg dan kawan-kawan, Hon Eng segera bersiap-siap untuk berangkat ke desa San Kitsun untuk menjumpai San Giyok Hang di sana. Dari desa Hon Kitsun mereka mengajak Hon Eng ke desa Fang Kitsun, di mana mereka beristirahat dua hari lamanya. Dengan membekal senjata, mereka berangkat ke San Kitsun pada hari yang ketiga. Di perbatasan Provinsi Hopak, karena hari sudah menjelang malam, maka terpaksa mereka menginap dalam sebuah rumah penginapan di desa Yobwee Kie, Yang letaknya hanya terpisah 20 li lebih jauhnya dari desa kelahiran San Giyok Hang yang dituju itu. Pada petang hari, hawa udara justru agak panas. Sambil duduk makan dan minum dengan asiknya, Fang Teg dan kawan-kawannya melayani Hui San Ho Hon Eng mengobrol dan terus memanaskan hatinya dengan care yang licik, Dengan harapan nafsu amarahnya kepada San Giyok Hang semakin menjadi-jadi. Tidaklah heran jika Hon Eng yang kurang berakal jadi sangat gelusar dan mengebrak meja di hadapannya sehingga roboh dan sesumbar. Jika aku kalah dengan bocah Shishan itu, aku rela membuang nama julukanku, meninggalkan rumah tanggaku sendiri dan mencukur rambutkan dan menjadi huwes hiyo. Tapi apa mau dikata, suara Hui San Ho yang begitu nyaring dan dapat didengar dengan jelas oleh setiap orang, Telah menarik perhatian orang-orang yang berkumpul di luar kedai dalam rumah penginapan itu, tanpa mereka sekalian sadar. Banyak di antara orang-orang yang berada di situ adalah murid-murid San Giyok Hang. Setelah mengetahui bahwa kawanan perampok itu hendak menyerbu ke tempat kediaman guru mereka, Orang-orang itu segera melaporkan kejadian tersebut kepada San Giyok Hang selekas mungkin. Giyok Hang segera bersiap-siap mengatur penjagaan dengan dibantu oleh istrinya, Long Tekeng, San Giyok Tin dan yang lain-lainnya. Dalam penyerangan yang pertama, kebanyakan dari mereka telah berhasil meloloskan diri kata San Giyok Hang sambil tertawa, Tapi kali ini kita tak boleh lagi mengampuni mereka, lagi pula untuk menghindari bahaya yang mungkin mereka timbulkan di masa-masa yang akan datang. Di antara kedua puluh orang penyamun itu kata Long Tekeng, kabarnya ada seorang yang bersenjatakan sepucu pistol model yang terbaru dan sangat berbahaya. Saudara Giyok Hang harus lebih waspada dan berhati-hati menghadapi orang itu dalam pertempuran nanti. Orang yang bersenjatakan pistol itu hanya Hui San Hou seorang kata San Giyok Hang, maka di samping dia, tak usahlah kita merasa khawatir apa-apa. Aku akan turun tangan sendiri untuk meladani dia. Selanjutnya, untuk mengetahui terlebih dahulu tentang kedatangan kawanan perampok itu. Giyok Hang telah memerintahkan orang melepaskan beberapa belas ekor anjing galak di luar pagar tembok desa San Kichung. Kalau kemudian terdengar anjing-anjing itu menyalak, orang-orang seluruh desa dapat segera bersiap-siap untuk menyambut kedatangan musuh. Dengan demikian, mereka tak usah bersusah payah keluar meronda sendiri di sekitar desa itu. Pada keesokan harinya di waktu tengah hari, beberapa keluarga San telah melaporkan kepada Giyok Hang, bahwa ada seorang laki-laki yang bertubuh gemukatai datang menantang San Chitya berkelahi satu lawan satu di luar desa San Kichung. Orang itu mengaku bernama Hui San Hou dari Ngorgo Tai San. Tad kala Giyok Hang menanyakan ada berapa orang yang turut dengannya, sanak saudara Giyok Hang menjawab, hanya Hui San Hou seorang diri. Orang telah memberitahukan kepadaku kata San Giyok Hang, bahwa Hui San Hou datang kemari dengan mengajak 20 orang lebih kawan-kawannya. Maka kalau ia datang hanya seorang diri saja, kawan-kawannya pasti bersembunyi di tempat-tempat yang berdekatan untuk membokong selagi kita berlaku lengah. Begitulah, setelah memerintah Giyok Tin supaya memberi komando untuk seluruh penduduk desa yang paham ilmu silat melakukan penjagaan di sekitar desa San Kichung, Giyok Hang sendiri dengan diiring oleh istrinya, Long Tekeng dan beberapa orang sanak saudaranya keluar dari dalam desa untuk memenuhi tantangan Hui San Hou itu. San Giyok Hang yang terlebih dahulu telah mendapat kabar bahwa Hui San Hou yang membawa juga senjata api modern, selalu berlaku waspada dan lebih banyak menaruh perhatian terhadap senjata asing tersebut. Agar jangan dikatakan bahwa ia hendak mengeroyok musuh yang datang menantangnya bertempur satu lawan satu, maka Giyok Hang telah minta istrinya. Long Tekeng dan yang lain-lainnya untuk pergi bersembunyi dan memperhatikan pertempuran itu dari kejauhan saja, sedang ia sendiri menghampiri Hon Eng. Setelah saling berhadapan, Hui San Hou yang telah mendahului menegur dengan suara bengis, apakah hengkau yang bernama julukan Gao Seng Tuong San Giyok Hang katanya dengan matanya yang menyala-nyala. Aku yang rendah memang kebetulan bernama San Giyok Hang sahut Giyok Hang tenang. Apakah benar engkau telah mengatakan bahwa ilmu silat yang kupunyai berasal dari tong sampah bentak Hui San Hou dengan gusar? Sepanjang ingatanku, belum pernah aku membuat atau menghina siapapun juga jawab Giyok Hang. Lalu ia menambahkan dengan berkata, Tapi, janganlah engkau menganggap dengan jawaban ini aku hendak mengelakan tantanganmu sehingga engkau jadi tidak puas nanti. Me Tuhan yang jadi membelalak karena sangat gelusar mendengar romongan Giyok Hang yang manis-manis pahit itu. Dengan suatu gerakan yang hampir tidak kelihatan, Ia telah menyerang dengan pedangnya dalam siasat pangkin cio kiat atau mencabut arah dan membacok cabang. Pedangnya ganas sekali menusuk ke arah ulu hati si orang Shishan, yang jadi terperanjat sekali dengan serangan tiba-tiba itu. Giyok Hang pernah mendengar bahwa Hui San Hui Hon Eng yang bernama julukan Kiyo Seng Kiam Hek, pasti ilmu pedangnya tidak mengecewakan dan tak boleh dibuat gegabah. Sembari mencabut goloknya sendiri, ia telah menjejak kedua kakinya dengan siasat Tui Hang Ho Atian atau mengejar angin memburu kilat. Tubuhnya segera mencelat tinggi di udara lalu turun dengan gaya yang manis sekali sambil menceka golok naga kembar di tangannya. Ilmu meringankan tubuh yang bagus sekali Hui San Hong tanpa dapat ditahan telah mengucapkan kata-kata pujian itu. Ia tak mundur ketika untuk lawannya menyerang, segera ia menerjang lagi dengan siasat Hang Pai Yo Chit atau angin meniup patah cabang pohon, pedangnya menyabet batang leher Giyok Hang dasyat sekali. Giyok Hang lekas-lekas menangkis dengan belakang goloknya, lalu dengan siasat Paong Keng Chiu atau Raja Cho Paong menyuguhkan arak, ia menusuk enggorokan. Hui San Hou. Si Berandal harus mundur menghindari serangan itu, lalu pertempuran hebat lantas terjadi antara kedua jago silat itu. Setelah pertempuran berlangsung selama 10 jurus lebih dan masih juga tak ada yang kalah, si Berandal yang merasa khawatir tidak dapat mengalahkan musuhnya, sekonyong-konyong memekik keras dan menyerang berturut-turut dengan tiga tusukan maut. Ketiga tusukan itu mengarah ke bagian lawan yang terlemah, ulu hati, tenggorokan dan perut, yang dilancarkan dengan dekat sekali, tapi serangannya itu dapat dihilangkan dengan baik sekali oleh Giyok Hang. Pada suatu ketika Hui San Hou menyerang dengan siasat Kong Chiu Kai Peng atau burung merak membentangkan kedua sayapnya, pedangnya disabitkan ke tubuh Giyok Hang ganas bukan main. Bersamaan dengan itu, terdengarlah suara berkontrangan dari kedua senjata yang saling beradu itu, lelalu api segera tampak munkrat kian kemari. Tubuh kedua orang itu tampak tergetar seluruhnya karena dengan sekuat tenaga mereka dikat tengah mempertahankan keseimbangan diri masing-masing. Ah Seru Han Eng dengan hati terkesiap, ketika melihat pedang mustika miliknya putus menjadi dua potong kena ditabas golok naga kembar. Giyok Hang segera masukkan goloknya ke dalam serangka, lalu tangannya mergo tiga batang piau. Setelah itu ia bersiap sedia untuk menyerang Hui San Hou, kalau-kalau dia ini menggunakan pistolnya. Tetap sebagaimana dugaan Giyok Hang semula, Hui San Hou sudah berniat mencabut senjata api itu dari pinggangnya. Tapi, cepat bagaikan menyambernya sinar kilat, Giyok Hang telah berhasil dapat mendahului menyambit dengan piaunya ke arah tangan Hui San Hou yang baru saja mencabut senjata api tersebut. Pistol itu jatuh ke tanah dan tampak tangan yang semula menyekal pistol itu terluka dan mengeluarkan banyak darah. Hui San Hou tidak mau menyerah mentah-mentah, lekas-lekas ia berjongkok untuk memaksakan diri memungut pistol itu. Tapi, piau yang kedua telah menyamber dan nancap pada lengannya, hingga lengannya kembali tampak berlumuran darah. Hui San Hou lekas bangun berdiri tatkala melihat Giyok Hang telah berada di hadapannya, tanpa ia sendiri mengetahui bagaimana caranya Giyok Hang dapat bergerak sedemikian cepatnya. Dengan menggunakan salah satu serangan dari ilmu yang jiaukun, Giyok Hang telah menerjang musuhnya dari tiga jurusan, atas, tengah dan bawah sekaligus. Begitupun kedua kakinya tidak dilupakan untuk dipergunakan dengan sehebat-hebatnya, menendang, menyapu atau menggaet kaki musuh dengan gerakan secepat kilat. Hui San Eng Hong yang terpaksa menangkis serangan-serangan Giyok Hang dengan tangan kirinya, berhubung tangan kanannya telah dua kali dilukai oleh piau-piau si pemuda Shishan sehingga tangan itu basah dengan darah yang mengucur tidak henti-hentinya. Melihat demikian, Giyok Hang terpaksa harus menyimpan sebuah piaunya yang belum dipergunakan. Ketika pertempuran berlangsung beberapa jurus lamanya, Hui San Hou yang merasa tidak sanggup lagi melawan Giyok Hang dengan hanya memergunakan sebelah tangannya saja. Lekas-lekas Han Eng lompat mundur sambil mengelakkan jotosan yang luncur ke arah dadanya. Tapi Giyok Hang mendesak terus dengan amat dasyatnya, sehingga akhirnya sehari mau terbang kena juga ditendang punggungnya sehingga jatuh meringkuk di atas tanah dan tidak ingat orang lagi. Tak kala Loh Tekeng dan yang lainnya keluar dari tempat persembunyian mereka, San Giyok Hang yang terlebih dahulu telah memungut senjata api yang jatuh di tanah itu, lalu minta supaya Tekeng mengambil air untuk menyeram Hui San Hou sehingga Syuman. Dengan suara tenang ia berkata, Hui San Hou, mengingat bahwa kita tak pernah bermusuhan satu sama lain, maka aku tak mau menurunkan tangan jahat untuk membinasakan jiwamu. Mengapakah tanpa angin atau hujan engkau telah memusuhi aku? Hui San Hou yang tinggal membisu saja, tidak menyahut barang sepatah katapun. Apakah barangkali engkau disuap oleh para berandal dari gunung Tai Hang San untuk mencelakai diriku? Segeralah engkau jawab, agar aku ketahui duduk persoalannya. Tapi Han Eng masih saja tinggal membisu, hingga San Giyok Hang jadi gusar dan membentak. Hui San Hou, ternyata engkau tidak mengindahkan persahabatan di kalangan Kang Hou, sehingga tampaknya lebih kemaru pada harta daripada persaudaraan. Kalau dugaanku itu benar, miscaya pada suatu hari engkau akan mencelakai diriku dengan secara membokong. Karenanya, lebih baik aku mendahului turun tangan untuk mencelakai dirimu daripada membiarkan diriku dilukai olahmu di kemudian hari. Sesudah berkata demikian, Dengan tidak segan-segan lagi San Giyok Hang segera ayun sebelah kakinya ke arah tubuh Hui San Hou Han Eng dengan sehebat-hebatnya. Han Eng coba mengelakkan tendangan itu, tapi ternyata ia berlaku kurang sebat berhubung. Barusan ia telah tertendang punggungnya dan rasa sakitnya belum lagi lenyap. Maka dengan memperdengarkan satu jeritan ngeri, tubuh si harimau terbang mencelak sampai 20 kaki lebih tingginya sambil muntah-muntahkan darah dan patah dua tulang iganya, jatuh keluar pagar tembok bagaikan pohon yang tembang diterjang angin topan. Han Eng meringkuk dalam keadaan pingsan untuk kedua kalinya, hingga biarpun ia kelak dapat disembuhkan dari luka-lukanya, pasti ia akan menjadi seorang cacat yang tak mungkin mampu menuntut balas atau bersilat pula dengan sama lihainya seperti pada sebelum ia menderita luka-luka itu. Sementara Fang Teg dan kawan-kawan yang semula menganggap si orang Shishan akan tamat riwayat hidupnya pada hari itu juga, diam-diam jadi heran juga tidak mendengar suara ledakan pistol yang telah diserahkannya kepada Hui San Hou itu. Setelah mereka baru hendak menyelidiki lebih jauh hal apa yang telah terjadi di muka desa tempat kediaman San Giyok Hang, tiba-tiba dari antara semak-semak mereka menyaksikan rubuh Hui San Hou mencelat ke udara dan kemudian jatuh menukik di sisi pagar tembok desa San Kichung. Fang Teg sekalian jadi terkejut dan mengerti bahwa Hui San Hou telah kena dilukai oleh si orang Shishan, hingga mereka pikir lebih baik kabur daripada mereka dilambrak untuk kedua kalinya oleh orang-orang dari desa San Kichung. Sebelum mereka keburu berbuat begitu, San Giyok Hang dan kawan-kawan telah keluar mengepung mereka dari segala jurusan hingga kawanan berandal itu jadi lari pontang pancing bagaikan binatang-binatang buruan yang memberi jalan untuk kabur dari dalam hutan. Adik San Giyok Hang yang bernama San Boan yang telah diberikan senjata api untuk menjaga diri, dengan segera mempergunakan senjata tersebut dan menempak tiga kali ke arah Fang Teg dan Wang Gu. Dua peluru telah berhasil melukai musuh, yakni Fang Teg telah kena tertembak pada bagian belakang otaknya, sedang Wang Gu terluka pada bagian punggungnya. Sedang peluru yang satunya lagi meleset entah kemana. Setelah itu, San Boan telah menembakkan pula pistol itu hingga tiga kali, dengan mana ia telah dapat merobohkan pula tiga orang berandal yang hendak kabur itu. Dengan demikian, di antara 20 orang kawanan berandal itu, ada 9 orang yang telah dilukai dan ditawan oleh kawan-kawan San Giyok Hang, yang kemudian menyerahkan mereka semua kepada pihak yang berwajib. Tapi Hui San Hou, Fang Teg dan Wang Gu yang menderita luka-luka parah, telah menghembuskan napas yang penghabisan sebelum sampai di kantor pembesar yang dituju. Demikianlah riwayat penyerbuan Fang Teg dan kawan-kawan yang telah gagal, sebelum berhasil dapat membalas dendam kepada San Giyok Hang yang menjadi musuh besar mereka. Setelah berdiam kira-kira tiga bulan lamanya di desa San Kichung, barulah Giyok Hang mengajak istri dan para pelayannya kembali ke Shanghai melalui Provinsi Soatang, untuk melanjutkan tugasnya sebagai guru silat dalam gedung perkumpulan Cheng Buhwe. Sesampainya di Shanghai, Giyok Hang mendapat kabar bahwa Hosuya Ho Goan ke tengah menderita sakit, hingga tanpa beristirahat pula ia langsung datang menjenguk ke tempat kediaman pendiri rumah perguruan silat Cheng Buhwe itu untuk menanyakan kesehatan dirinya. Ketika itu Ho Goan ke tengah berbaring di atas ranjang sambil memejamkan matanya, tatkala salah seorang pelayan melaporkan tentang kedatangan San Giyok Hang. Ho Goan ke perlahan-lahan membuka matanya sambil berkata dengan suara perlahan, silahkan San Cip dia masuk. Tidak beberapa lama kemudian San Giyok Hang masuk ke kamar Ho Goan ke dengan diantar oleh si pelayan tadi. Giyok Hang mendapati wajah Ho Goan ke sangat pucat dan napasnya pun terengah-engah. San Hian Tee kata Ho Suya, engkau adalah salah seorang sahabatku yang cukup mengetahui segala riwayat hidupku, kira bagaimana aku telah berjuang untuk kebaikan kita bangsa Tionghoa, yang diejek orang asing sebagai orang-orang sakit dari timur. Maka untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita bukan bangsa yang begitu lemah sebagaimana mereka duga, aku segera bericetiar mendirikan perkumpulan Cheng Buhwe untuk memberikan kesampatan kepada bangsa kita menghidupkan kembali ilmu silat yang menjadi warisan daripada leluar kita, walaupun ilmu silat di negeri kita tidak bersumber dari satu cabang saja. Maksudku yang pertama-tama adalah hendak menggabungkan semua cabang perguruan silat di seluruh Tiongkok dalam perguruan silat Cheng Buhwe kita ini. Supaya semua kepandaian silat dari pelbagai golongan tidak musnah karena tidak ada penganutnya atau kalaupun ada, hanya dianut oleh orang-orang dari golongan sendiri saja yang jumlahnya kian lama tentu akan menjadi kian berkurang hingga akhirnya ilmu silat itu musnah dengan sendirinya dari kalangan persilatan di kemudian hari.